Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Perawan Maria diangkat ke surga Tanggal 15 Agustus dirayakan umat Katolik sebagai peristiwa iman Santa Perawan Maria diangkat ke surga Gereja mengajak kita merenungkan karya agung Allah bagi Maria Bunda Kristus dan bunda sekenap umat beriman Kita percaya sejak awal mula Allah telah memilih Maria menjadi bunda Yesus Kristus Maka Allah menghindarkannya dari noda dosa asal Gereja percaya Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa raganya karena jasanya dalam karya penyelamatan dan penebusan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pada tanggal 1 November 1950 Kebenaran iman ini didokmakan dalam konstitusi apostolik Munificentissimus Deus oleh Paus Pius yang ke-12 Yang masa pontifikatnya dari tahun 1939 sampai 1958 Antara lain juga karena banyaknya surat permohonan mengenai hal tersebut kevatikan Dari segenap penjuru dunia antara tahun 1849 sampai 1950 Peristiwa ini merupakan mahkota perkembangan devosi dan teologi seputar iman dan pengakuan Bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya Sebelumnya pada tanggal 1 Mei 1946 Bapak Suci telah menulis kepada uskup sedunia ensiklik di Pare Virginis Apakah Santa Perawan Maria pernah wafat atau tidak? Tidak diketahui dengan pasti Dogma ini bertumbuh dalam iman umat sejak dahulu kala Tidak ada satu teks pun dalam kitab suci yang membicarakan hal itu Dalam konstitusi apostolik Paus menyatakan Kami memaklumkan Menyatakan Dan menetapkan menjadi suatu dogma wahyu ilahi Bahwa Bunda Allah yang tak bernoda Perawan Maria Setelah menyelesaikan hidupnya di dunia ini Diangkat dengan badan dan jiwanya Kedalam kemuliaan surga Saudara-saudari Pujian Yesus kepada Bundanya adalah mengenai iman Maria Dalam Lukas 11 ayat 27-28 di catat Ketika Yesus masih berbicara Bersirulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Dan susu yang telah menyusui engkau Tetapi ia berkata Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya Saudara-saudari Jawaban Yesus memang keras Tetapi benar Meski dapat terasa pahit Iman yang sejati Akan menghasilkan buah berlimpah Santa perawan Maria menjadi Bunda Yesus Ikut ambil bagian dalam karya penebusan dan keselamatan umat manusia Peristiwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga Adalah mahkota hidup imannya Demikian kisah orang kudus hari ini Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya Terima kasih